kita yuyur pakai cabainya wuhh masih kebul-kebul Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita berdua di di Rifinaldo Channel Oke guys jadi malam ini kita lagi ada di gelusukan remang-rempang itu di belakang itu alas kebunan apa di belakang itu mbak kebunan jadi kita tuh edisi kita di belah Ramadan ini berpura kulinernya di sedikit tantangan karena lewati gelap-gelapan dan kita lagi nungguin bakso nya nah ini banyak sudah selesai guys ini guys ini gua nyonyor ini mbak wuhh beset nih ya bentar ya temen-temen aku kasih tahu ya dia temen-temen kita mau bubang bakso apa namanya ini bakso mangkok bakso mangkok jadi bukan mangkoknya dimakan ya temen-temen tapi baksonya bakso nyonyor mangkok kita unboxing ya dalamnya itu ada apa aja tentunya ini ada yang nyonyor nyonyor tuh cabainya ya pusat ini ada lagi bakso semangkok kayak gini guys ini aku pertama kali baru tahu baru tahu baru tetap baru ada ya momi kayaknya selama ini kan belum ada bakso yang sebesar ini kaya ini buat kalian pecinta makanan khususnya bakso nah ini punya aku punya aku ini enggak enggak terlalu pedas karena nanti tenggorakonku sakit guys ini aja udah sakit sih ini ya di dalam itu ada kerupuk pangsit ini bakso yang kayak mangkok ini bakso temen-temen ada pentol tahu sama ada pentol kecil-kecil banyak ya banyak banget ya dan ini hanya berapa momi harganya 18k hanya 18.000 temen-temen ini guys mantap satu mangkok ini aku jubain ya wuhh banyak dikasih menu ini guys menunya ya temen-temen warung lombok wangi spesial bakso nyonyor ada nah nanti aku tulis bakso mangkok bakso isi daging isi telur bakso biasa balungan ini aku karena pengen yang spesial disini maka aku nyoba bakso mangkok nyonyor nih Bagaimana Mami kok diam saja Mami panas oh berarti harus cukup dingin dulu sayang emang kita makan terlalu panas juga baik temen-temen ini aku biarin biar dingin ini guys ya aku akan nyobain ini juga bawangnya mantap kita huyur pakai cabainya wuhh masih gepul-gepul ya wulalah mantap untung tadi makan banyak pas buka Mami nih hehehe ini kuliner kita pertama kali di bulan hari kemarin ya Mami gimana aku nggak bisa bayangin rasanya perut ini hehehe setelah lama vakum akhirnya kita ngulingin lagi jadi mau nyobain udah lihat Mami aja dulu ya sabisin aku nyobain kita bareng-bareng 18.000 ini temen-temen kira-kira habis enggak ya yang banyaknya bingung ini nggak terlalu pedes ya ini aku pakai yang summer summer sedikit pedes kayak gitu aku nyobain pendolnya dulu ya temen-temen kuah dulu sayang aku nggak mau ngerusak pemandangan dulu hehehe karena nanti pedes aku nyobain dong ini kan tapi berapa tadi pendolnya lumayan ada tiga dua tiga empat sama pentol bahu juga ini pentol mangkuknya ini ya berarti yang dimasuk pentol mangkuknya nih pentolnya itu berbentuk mangkuk unik sih makanan Indonesia ini ada apa namanya ini tetelan tetelannya juga guys ini lengkap buat temen-temen yang suka rame kalau beli bakso bisa datang kesini tapi jangan sendirian ini tempatnya sedikit ekstrim ya maksudnya tuh gelap tapi beli akhir rame-rame dan bakso disini ya tersaji saat panas tuh lihat asapnya masih kelihatannya ini punya aku tadi teman-teman untuk teman-teman yang suka pedes aku recommended yang ini bakso nyonyur mangkuk kalau nggak suka pedes yang ini aja setengah pedes ini ada yang kuah putih juga disini tapi disini enggak sedia cabai teman-teman jadi harus pilih ya kuahnya perumpulan juga enak Alkisah tadi ya kita kesini hampir kesasar-kesasar karena pertama kali kesini malam-malam lagi di belakangnya tuh sekitar kita tuh gelap tadi sampai dia bilang Mami yakin disini katanya eh iya jadi tapi tempat bukanlah jadi masalah yang penting rasanya mantap ini juga saya dulu teman-teman ya nggak rame juga disini sunyi jadi kita bisa menikmati kita cobain kita cobain mangkuknya coba jadi sobek mangkuknya keras memang koknya bakso mangkuknya ini ya bakso mangkuknya ya tuh kelihatan kan ini bakso aku cobain ya suara paksinya kriuk-kriuk wanya ada di dalam dulu aku rusakin mangkuknya temen-temen mudah-mudahan nggak dimarahin sama orangnya kan bakso sayang unik sih namanya bakso mangkuk ternyata juga dibuat seperti mangkuk nah ini dia modelnya kalau kita pecahin jadi beling kayak gini oke siap makan beling beling bakso mantul mantap terasa dagingnya temen-temen oke pertama kali kita coba ini tak so mangkuk udah-mudahan si Mami nggak minta kalau gitu karena enak bisa kalian coba ayo Mami kita lanjut makan mungkin jadi itu ya nggak pengen aku kesini berapa enggak gendut mungkin bahwa ini di dagingnya Mami eh tetelan pokoknya pokoknya banyak sekali harta karun disini di mangkuknya temen-temen di ada pentolnya kata lainnya juga banyak kita gabung sama bakso nya ya udah lengkap dan murmar sekali hanya 18000 udah kenyang menjamin oke temen-temen di itu tadi sekilas review dari kami untuk kuliner mukbang kali ini jadi lumayan banyak dengan porsi jumbo 18000 pokoknya sangat penyang sekali lah temen-temen nah untuk selanjutnya kita juga nggak tahu ya ini habis apa nggak karena harus ngabisin mangkuknya juga ini oke temen-temen kita mau makan dulu sampai habis terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa buat kalian yang tinggal di Banyu Angi Banyu Angi bisa datang ke sini guys bisa nyobain ya karena tuh biar tahu rasanya makan mangkuk oh bakso mangkuk maksudnya udah kenyang ya sudah kenyang mohon maaf temen-temen oke aku ambil dulu terima kasih ya sekali lagi buat kalian yang selalu menonton video-video guru dari awal sampai akhir semoga temen-temen selalu diberi kesehatan umur yang barokah dan rezeki yang barokah amin dan puasanya juga dilancarkan full lancar ya temen-temen selamat menjalankan ibadah puasa sampai jumpa bye bye bye